Membantah isu tersebut yang menurut kami sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bercanggung jawab. Mengenai isu yang sengaja dihembuskan bahwa hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka tidak harmonis atau terjadi keretakan, kami dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, saya Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Silvester Matutina, Membantah isu tersebut yang menurut kami sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bercanggung jawab. Tentunya pihak-pihak yang kalah dalam konstatasi E-Pres 2024. Kami menyatakan bahwa kemarin tanggal 22 Maret 2024, tepatnya hari Jumat kemarin, Pak Prabowo dan Mas Gibran melakukan buka puasa bersama sekaligus merayakan ulang tahun Mas Didit Putra dari Pak Prabowo di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Dan nantinya lusa hari Senin tanggal 24, tanggal 25 Maret 2024, kami dari Tim Kampanye Nasional dan juga bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mengadakan syukuran dan buka puasa bersama di salah satu tempat di Jakarta juga. Jadi kembali lagi, sampai saat ini hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran makin baik, makin harmonis, makin solid, hingga nantinya beliau berdua dilantik tanggal 20 Oktober 2024, dan kita berharap semoga beliau berdua amanah dan sukses memimpin Indonesia. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.